Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat malam Apa kabar di malam hari ini Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya Oh iya tidak lupa saya ucapkan teman-teman Di malam hari ini adalah Malam Nisbu Sa'ban ya Tinggal 15 hari lagi kita akan menjalankan ibadah puasa ya teman-teman ya Oke buat teman-teman yang belum melaksanakan sholat isa Silahkan bisa sholat isa dulu ya Oke teman-teman di malam hari ini saya akan sharing lagi masalah Xbit ini Kali ini saya akan memaparkan bahwa Xbit ini masih eksis ya Xbit ini masih belum skam ya teman-teman ya Dimana disini saya akan memaparkan bukti-bukti secara logika ya teman-teman ya Menurut saya ya mungkin menurut teman-teman juga Di bawah ini teman-teman bisa lihat Di transaksi terakhir ini teman-teman bisa lihat disini masih berjalan transaksi teman-teman ya Ini sistem lagi bekerja teman-teman Bisa dilihat ini ada transaksi baik deposit maupun withdraw ya Disini ini membuktikan teman-teman bahwa Xbit itu masih ada ya Insya Allah besok Insya Allah besok Bagi teman-teman yang sudah withdraw ulang Insya Allah akan cair ya Saya juga withdraw teman-teman Insya Allah kita berharap besok Atau lusa bisa cair ya Oke ini pembuktian yang pertama teman-teman bahwa Xbit masih ada Ini masih ada transaksi yang berjalan di bawah sini teman-teman Bisa teman-teman scroll di aplikasi Xbitnya Saya dilihat disini masih jalan ya Transaksi dari member-member Xbit ya Ada yang deposit Ada yang withdraw teman-teman Silih berganti ya Oke ini bukti yang pertama ya Oke saya akan memaparkan bukti yang kedua teman-teman bahwa Xbit ini masih eksis ya Oke sebentar saya perlihatkan ya Nah oke teman-teman disini teman-teman bisa lihat ini Teman-teman lihat deposit yang ditolak ini Pertanggal 26 ya Pertanggal 26 ini ditolak ya Sedangkan 27 ini masih pending Oke secara logika teman-teman Kalau memang Xbit ini scam Tentunya dia akan hanya menerima deposit teman-teman Dan tidak akan menerima Withdraw Tentunya deposit ini Apa? Xbit ini akan mencari untung Bukan begitu teman-teman Tapi disini Malah Xbit Menolak Deposit teman-teman Ini Secara logika Berarti Xbit tidak mau Penggunanya itu rugi teman-teman ya Secara logika Kita bandingkan sama Aplikasi-aplikasi sebelumnya Yang pernah Scam teman-teman ya Tidak usah saya sebutkan Teman-teman pasti tahu ya Pasti Kalau sudah scam itu Teman-teman Dianjurkan untuk selalu deposit Teman-teman ya Selalu deposit Dengan Iming-iming Akan Dilancarkan untuk penarikannya Bukan begitu ya Selalu diiming-imingi Deposit dulu Baru bisa withdraw Tapi Xbit ini Tidak begitu teman-teman Saya amati ya Bahwa Di pengumumannya Jangan deposit dulu Ya jangan deposit dulu Sebelum Aplikasi ini normal Katanya ya Sedangkan aplikasi-aplikasi sebelumnya Yang pernah scam Yang sudah scam teman-teman Kita disuruh Untuk deposit terlebih dahulu Baru bisa menarik Saldo yang masih ada di dalamnya Nah Xbit ini tidak seperti itu teman-teman ya Kita malah Ditahan dulu Jangan deposit dulu Katanya ya Di pengumuman itu kan Bisa dilihat di pembuktian ini Ada teman kita yang mau deposit ya Sangat baru Di tanggal 26 ini Ditolak teman-teman Bayangkan Kalau memang Xbit itu Mau untung besar Tidak akan pernah menolak Yang namanya deposit Pasti setiap orang yang deposit Pasti akan diterima Dalam pemikiran saya Seperti itu teman-teman ya Jadi teman-teman Jangan Patah semangat ya Harus Tetap berdoa ya Xbit ini masih ada Saya pun begitu Saya selalu berharap Xbit ini masih akan tetap ada Teman-teman Karena Selama 5 bulan terakhir ini Saya rasa Xbit ini sangat membantu ya Kita sama-sama berdoa teman-teman Bahwa ini adalah Kendala teknis ya Teman-teman Yang Akan diperbaharui ya Semoga Informasi yang Saya berikan ini Bisa Masuk ya Sejalur dengan Di pemikiran teman-teman Di rumah ya Oke teman-teman Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax